Ya Allah, ternyata seperti ini guys ya kemah orang-orang Malaysia, Indonesia ya di Arofa guys, di Padang Arofa ya guys ya Dan ini kata orang Malaysia yang ada di sana itu flip guys, wah kok bisa gitu, tapi ini untuk siapa saja sih Saya gak tau nih, coba kita tengok bersama yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys ya amujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala merah bahaya malaputaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu tentang info terupdate ya di Arab Saudi Bagaimana nih guys ya, wukuf di Arofa, maksudnya tempat ataupun Padang Arofa itu sendiri Untuk jemaah-jemaah haji di Malaysia, Indonesia dan juga Arab Saudi ya Nah kebetulan disini ada sebuah vlog yang sangat-sangat bagus sekali dan menarik daripada Bangci Live guys ya Nah kalau teman-teman mau update info terbaru, langsung aja guys di subscribe Bangci Live guys Linknya di deskripsi Teman-teman mau umrah ataupun haji bisa disitu belajar dari vlog-vlognya Karena sangat-sangat bagus sekali dan sangat-sangat detail sekali dalam penjelasannya Nah kita penasaran nih guys, karena saya itu belum seumur-umur ya guys ya Ya cuma main sebentar, lihat gitu guys, tidak melihat langsung bagaimana dalamnya, prosesnya gitu kan Ketika wukuf di Arofa itu untuk jemaah yang istilahnya di handle oleh orang Malaysia ini guys Nah tak apa-apa lama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go Jadi kita bersama-sama hari ni Okay jom, siapa-siapa yang baru bertemu dengan Bangci Live Macam biasa tekanlah button subscribe, kita tengoklah keadaan Arofa Tapi insya Allah, kalau kejap lagi Bangci berpeluang untuk pergi ke Kemah Malaysia Kita pergi Sebab selepas ni kita akan pergi ke Jabarama dulu Lepas tu baru kita pergi Kemah Malaysia jika berpeluang Insya Allah Sebab sekarang ni pun Saya sebenarnya penasaran guys, karena dulu ya guys ya Kalau haji itu saya selantiasa bawa orang Indonesia gitu kan Jarang sekali bawa daripada Malaysia Seperti itu ya guys ya Kalau berkunjung ke Kemahnya Ya karena kita kalau sudah di Arofa ya di Kemah masing-masing Gak mungkin karena saya ngurusin jemaah gitu kan Terus keluyuran ya kan ke Kemah-Kemah Malaysia dan lain sebagainya Karena itu kayak privasi aja gitu ya guys ya Nah saya penasaran dengan fasilitasnya Nah gini guys ya ternyata kita akan melihat hari ini itu Sharing daripada Bangci ya guys ya Bagaimana fasilitas yang ada di Arofa untuk jemaah Malaysia Di Arofa agak sibuk sebenarnya Agak sibuk dengan jentera-jentera berat Jadi kita tak naklah kacau dia orang buat kerja sebenarnya Okey kat sini depan kita Kita masuk tengok Kemah dia Kemah tertutup Ini untuk orang ataupun menggunakan kota Saudi Arabia Okey Zaz Kita tengoklah Kemah yang ada Sebenarnya Ustaz Charudin pun tengah buat live dekat page dia iaitu Mekah Kerangan Terindah Jadi alang-alang tu kita buat sama-sama lah betul lah Ustaz Sebab ramai yang merindui juga Betul lah Okey sebab di Arofa ni lebih kurangnya sama sahaja Kita package Saudi Arab Saudi ataupun package Malaysia Dia kiranya lebih kurang Cuma kadang-kadang menu berbeza Ustaz Menu sebab ni menu sini menu apa ni Ustaz Menu ni Okey untuk pengatauan semua ya untuk pengatauan semua tempat yang antum semua sedang nampak ni Ini adalah Kemah Arofa bagi orang yang melaksanakan ibadah haji bagi penuduk Arab Saudi yang bekerja di sini Mengambil package Arab Saudi sendiri iaitu Hash local lah Jadi ini salah satu Kita sediakan tempat ada kemah Ada aircon Ada makanan pun insyaAllah Alhamdulillah Dia minta maaf saya Dia tak sama dengan package-package yang lain Dia tak sama macam package yang Buang Asasata Buang Haji sediakan Dia tak sama Dia berbeza Kalau antum kalau nak rasa package yang macam ni Dia lebih kurang macam package VBIPD Malaysia Itu saja kesimpulannya yang saya boleh buat lah Jom Bancik lalukan Ini tak siap lagi tau Ni biasalah sebab lagi 3 minggu eh Sebab kemah di Mina ni Kemah di Arafah Kemah di Arafah ni setiap tahun Dia akan hubungkan Sebab tu dia buat baru Dia tak ada yang permanent sekali Betul Kita tengok lah Sekarang ni pun tengah tambah-tambah Setiap tahun ada penambahan yang lebih baik eh Kalau ini yang Bancik masuk sekarang ni Ini adalah kawasan perempuan Dari sini kita akan tarik border kat sini Ini adalah kawasan bahagian wanita Ini tandas bagian wanita Dan ke belakang sana Dia macam laki Laki depan ni tadi ni Yang depan ni laki Oh ni depan perempuan Betul Yang ni ofis Yang ni kemah kita Orang Malaysia Yang sebelah sana tu Yang besar sana Adalah kemah bagi untuk jemaah laki Ini Malaysia Laki kat sini Perempuan dekat situ Yang belah sana Sekarang tahun ni Jemaah saya Perempuan ramai Lebih daripada jemaah Arab Tengok bila jalan dengan Bos besar ni Dia senang sikit Siap Siap panggil-panggil lagi Kita review Tapi kejap lagi Bancik nak jumpa dulu Dengan yang Berkerja ni Kejap lagi Kita akan sambung lagi InsyaAllah InsyaAllah Alhamdulillah Ustaz Tahun ni boleh cerita tak Seber sedikit Berapakah Jemaah yang Ustaz akan handle Untuk tahun ni InsyaAllah Segan saya nak Beritahu ya Bancik ya Kita punya jemaah Tahun ni Alhamdulillah 200 jemaah Daripada Malaysia Kemudian Kita bersama-sama dengan Mereka ni Daripada Riyad Tabuk Dammam Madinah Jeddah Serata Dekat Tanah Arab Saudi ni lah Jadi mereka akan berkumpul Di bawah Payung Salam Haji Travel and Tours Jadi kepada anda semua Yang sedang menonton ni Jangan sangka saya bawa Daripada Malaysia Tak Saya bawa yang daripada Arab Saudi ni sendiri Rakyat Malaysia Brunei Indonesia Yang bekerja dekat sini Dia mengambil package Daripada Salam Haji Travel and Tours Okay Sebenarnya Okay itulah Bancik selalu nasihat dekat Yang bekerja dekat sini lah Nak-nak tu Utamanya Bancik punya industri Itu jururawat Dia memang tak tahan Kerja dekat Arab Saudi ni Betul lah Ustaz eh Tetapi paling kurang Kita buat haji dulu Dengan kuota haji Arab Saudi tu sendiri Sebab Okay ni cerita dia Betul ke Jemaah haji Yang bekerja di Arab Saudi Ni boleh buat Setiap tahun Ustaz Okay Dia tak Bukan setiap tahun Dia bukannya setakat Orang yang Lepas waktu di sini Mereka Yang Waktu negara sendiri pun Saudi pun Dia bagi hat 5 tahun sekali Pak Haji Haa 5 tahun sekali Dia lebih 5 tahun sekali Tengok ni kemah yang Disediakan eh Yang besar punya Yang besar punya Takpe kita masuk Dengan pakai slipper ke tak pakai slipper ni Dia gelap Tapi nasib baik hari ni Telefon ni berfungsi dengan baik Masya Allah Wah ternyata seperti ini Ya guys ya Fasilitasnya mewah Betul Wah kita tengok lah Layanan yang diberi Dia bagi kerusi sofa bag ni Bancik Oh ni boleh jadi sofa bag Boleh jadi Wah Nak tengok tak Bancik Sofa bag Tapi sekarang ni Tak boleh tidur lagi Ustaz Oh tak boleh panas Sebab ada aircon Aircon belum on Memang sekarang Cuaca agak kepanasan lah Sekarang ni Mencecah 50 cc tak Ustaz Macam tu lah Lebih kurang Lebih kurang eh Okay Kita tengok Nanti kat sini Kalau kiblat Kiblat dia Kat arah sana Bancik Okay Kiblat kat arah sana Jadi kita akan arahkan Juma'ah kita Memang kita susun Ini cahaya Tak lawa Tak lawa Tak lawa Macam ni Okay Kebiasaan kita akan susun Manjang macam ni lah Kira-kira berhadapan Tapi bila dia sampai Kita sarang kepada Juma'ah Untuk nak fokus Menghadap kiblat lah Kiblat kita kat sana Mengarah kat sana Jadi kita akan suruh Mereka pusing sendikusi Kalau sama ada Nak baring-baring boleh Tak nak baring pun tak apa Kita boleh jadikan Bancik niak Nampak ni Orang yang berpengalaman Bawa Juma'ah haji setiap tahun Pakej syarat Saudi Dah hafal lah Kurusi ujian mana Dekat sini kita akan bagi Bantal free Cahadah Apa lagi Selimut Free Untuk mereka beristirahat Sebelum masuk waktu zuhur Kita akan masukkan Padang Arafah ni Mungkin lebih kurang dalam Pukul 8 waktu zuhur Sampai kat sini Kita akan bagi istirahat Sampailah waktu zuhur Mereka akan tidur Rehat Kemudian lepas zuhur Mereka akan Mulalah untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu ta'ana Okay Masya'Allah Ni kiranya Jemaah Ustaz Charudin pun Antara kebanyakannya 80% yang kali pertama Buat haji ke macam mana Yes 80% Ada yang Daripada tahun 2018 Mereka repeat balik Dengan Salam Haji Alhamdulillah Mereka dah 5 tahun Mereka repeat balik Daripada tahun 2018 Mereka masuk balik Ke sama-sama tim Salam Haji Pada tahun 2024 Kiranya Sebenarnya Apa ni Yang best-best baru ni pun Boleh tengok vlog ni Untuk tengok lebih kurang Tak ada masalah Tak ada masalah Boleh plomo-plomo Dekat Salam Haji Jangan lupa untuk anda semua Like, follow Page ataupun YouTube Bangcik Live Like sekarang Okay Jom Kita tengok dalam pergi Kejap lagi kita masuk Okay Kita tengok Dekat sini Bangcik tengok Sebab bagusnya pergi Sebelum hari Sebelum hari kejadian Kita boleh tengok Macam mana Dia orang set kapet ni Ustaz Jadi dia orang Bukannya letak kapet Atas pasir Tak Dia orang tindan Dengan pasir dulu Dia orang ratakan Kasih rata Supaya batu batar Ataupun Kecil tak ada Kemudian kita lapik Dengan ni kain Kain-kain bus Baru kita lapik Dengan kain Kapet tebal lah Kapet tebal ni lah Supaya duduk Pijak tu selesa lah Sebab dulu-dulu Dia orang cakap Dekat Arafah ni Tidur dengan batu Tapi sekarang ni Dah ada perubahan Yang banyak Tapi kita pelik Kain-kain 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 Tadi kain-kain 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 sejuk sikit Sebab ni Kain-kain Itu mungkin Kita tengok Dua pintu masuk Keluar masuk kan Tapi sama je kot Sama je kot Tapi yelah Ini sejuk sikit Sejuk sikit Walaupun tak ada aircon Tapi dia rasa macam Ventilation Kemah dia sendiri lah Okey Ni kalau Yelah Bila Kena ingat lah Bila pada hari Arafah besok Penempatan kat sini Dalam kemah ni Kira-kira berapa Ustaz Okey Untuk penempatan keseluruhannya Yang antum semua Lihat ni Dia lebih daripada 550 jemaah 550 Dia punya Kapasiti dia lah Macam kami Jemaah Asia Separuh daripada Apa yang kami Dapat lah Jadi antum yang semua tengok Ini adalah kemah Bagi perempuan Dan di belakang sana Kemah bagian lelaki Dan kita ada Khusus untuk Malaysian punya Jemaah Ni memang Ustaz Charudin Request khas Request khas Tapi sebenarnya Semuanya Yang jemaah-jemaah ni Telah Daftar di nusuk dahulu Betul Dia sekarang ni Apa-apa nusuk Apa-apa nusuk Dia nak buat sini Dia kena daftar nusuk tu Baru cari pakej yang Betul Yang disediakan Dan yang paling best Mengikut salam haji Atau apa dengan Ustaz Charudin Dengan Ustazah Salimah Sebab kita bergabung Dengan semua Malaysia Betul Ada juga Yang tak bergabung Ada juga Sebab dia orang tak tahu Salam haji Memuruskan Jadi kalau untuk tahun depan InsyaAllah Adakah bancik yang bawa Tak adalah Zaz Boleh boleh Itu main-main je kan Itu sahaja bodek-bodek Kenapa ada macam Ada telaga tu Ustaz Nanti kita tengok ada telaga apa tu Ini biasanya Ini rupanya tak adalah telaga apa-apa Ustaz ingatkan ada telaga apa-apa tadi Ini nanti kita taruh buat apa Air pancut Oh air pancut Nak bagi cantik lah Bagi cantik lah Biasanya memang Keadaan Keadaan di kemah ni Sebab banci tak pernah ikut Yang Saudi punya Yang Arab Saudi punya Adakah kemah ni akan Macam ni saja Ataupun akan bertambah cantik Dia akan bertambah cantik Yang anda akan lihat nanti Dia warna hijau Dia akan letak kapit warna hijau semua ni Maknanya kapit buatan lah Warna hijau Perubut rumput buatan Jadi kalau kita nak berdoa tu Tak ada lah Tak pasti macam ni Tak ada Ada bahagian yang Dia tak boleh nak letak lah Sebab terlalu Structure bumi tak berapa betul Contoh macam Belum-belumang macam ni Kalau dia tak boleh cover Dia akan biarkan Habiskan dah akan taruh benda lain Tapi kalau yang macam rata-rata Macam jalan yang ni Macam-macam nampak ni Dia akan taruh kapit warna hijau Yang bagus ni Kita tengok Kemah Arab Saudi ni lain sikit Sebab Lelaki dan perempuan dipisahkan Betul Lelaki dan perempuan Habis kalau yang macam Berkeluarga macam mana Ustaz Berkeluarga pun dipisahkan juga Dipisahkan juga Tapi macam saya sendiri Akan tentukan Nak bersama-sama dengan Suami atau isteri Atau keluarga Boleh keluar daripada kemah lah Maknanya kat sini Kawasan umum Kalau nak jumpa kat sana pun Boleh tak ada masalah pun Di kawasan sini boleh Di luar kemah lah Di luar kemah Sebab kita tahu Kalau dengan paket syarat Saudi ni Dia orang buat perempuan ni Dia orang agak cerewet sikit lah Dia sensitif sikit lah Sensitif sikit Okey Ustaz Kejap lagi kita akan ceritalah Apakah transportation Untuk perempuan harap Saudi ni Kejap lagi lah Okey boleh Sebab kita tengok pun Leng-leng mana yang perkara baru Atau kemah yang dah siap Ada tak Ustaz Tak ada lagi Semua kita baru nak buat Lagi tiga minggu Lagi tiga minggu Ni wiring pun tiap-tiap tahun buat Balik Okey Zaz Nanti kita tanyalah Sebab sedikit Pasal transportation Dia naik bas Ataupun naik train Boleh Okey Zaz Okey Ustaz Kita tengok tadi Tadi penuh dengan kemah-kemah ni Tiba-tiba kita nampak kawasan lapang Ni sebenarnya untuk kawasan apa ni Okey kawasan ni lah Yang dia akan letak macam Kerusi meja Untuk nak beristirahat Okey Ustaz Terima kasih banyak Selamat Okey Zaz Alang-alang kita dah tanya Mengenai Paket syarat Saudi Jom Kita Tanya lagi Ustaz Kita tanya lagi Ustaz Maka mana pula Transportation Transportation yang Digunakan boleh Paket haji lokal lah Kita panggil Paket haji Lokal Paket haji Arab Saudi Takut nanti keliru Panas ni Ustaz Betul panas Merah lah muka Kita bakar Okey Ustaz Okey sekarang ni Ada persoalan jugalah Okey Adakah kemah yang Lokal Arab Saudi ni Dekat dengan Tabung haji punya kemah Ataupun tidak Oh tak Bang Cik Jauh Jauh Jadi kalau Untuk tabung haji sendiri Maksasa Bagi Pandangan saya lah Saya punya RKDK sebelum ni Kemah tabung haji Sebelah sana Untuk Fokus Train ni Adalah bagi Lokal Hajj sahaja Jadi kemah-kemah Yang ada untuk Lokal Hajj ni Sebenarnya dekat dengan Train Betul Jadi kebanyakannya Lokal Hajj ni Pakai train Ataupun pakai bas Pakai train Lokal Hajj Dia pakai train Kalau yang Kebanyakan Negara-negara Antarabangsa Dia akan pakai bas Ok Ni lah Kita sahaja lah Tanya pengalaman ustaz Naik train Sebenarnya ustaz Best ke naik train Atau ustaz Bagi saya Naik train Dia tak Memenatkan tau Sebenarnya Tapi kalau naik bas Sebenarnya Dia melakin Lagi tunggu lama Sebab Kalau Bas Dia jam Betul Kalau train Dia jam dengan manusia Tapi dia punya Acceleration dia Punya penyelenggaraan Perjalanan haji tu Dia lebih mudah Untuk naik train Tapi bukan semua orang lah Boleh naik train Bukan semua orang Tapi boleh beli juga Tiket train Boleh beli Boleh beli Boleh beli dengan Palembang Tak ada masalah Dengan mana-mana Travel muaksasa Dekat Saudi ni Ok Tapi Agak tak berbaloi lah Kalau Kemah Malaysia Agak jauh Kemah Malaysia Tak berbaloi Agak jauh lah Jadi kalau beli tiket train Mungkin tak berbaloi Tak berbaloi juga Sebab dia Macam utara dan selatan Betul Oke Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya Wow Itulah Pandang Arofa Sebelum menjelang Hari Wukuf Haji 2024 Oke Disitu kita bisa melihat ya Betapa bagusnya Tempat di Arofa itu Dan kasurnya Nggak seperti dulu Dulu itu Nggak gitu Sekarang sudah bagus banget Dan Perbedaannya Sangat-sangat Signifikan sekali Antara di tahun 2000 Ya saya udah lama banget sih Guys ya Sudah berapa tahun Ini ya kan Sudah 8-7 tahun lah Seperti itu Melaksanakan haji Di tahun 2013 Ya Dan Ya sampai sekarang 2024 Sudah jauh banget Dan sekarang Fasilitasnya Wow Super-super keren Apalagi Dihususkan untuk Kepada lokal Atau Bisa dikatakan Lokal Arab Saudi Intinya adalah Orang yang kerja disana Tapi juga ada Dari Malaysia Dari Indonesia Dan lain sebagainya Dan itu VIP banget guys ya VIP itu Kelasnya Keren banget sih Semoga lah Kita bisa Sampai kesana Di tahun-tahun depan Semoga kita juga Bisa Melaksanakan umroh Teman-teman sekalian Dan Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Rindu guys ya Dengan suasana Arofa Dengan suasana Amina Allah Ya Allah Ya Allah Pengen banget ya Bersama keluarga Gitu kesana Doakan lagi saya Doakan Kita doa bersama-sama Semoga kita sampai Tahun-tahun akan datang Ke Mekah Al-Mukarramah Dan juga Madinah Al-Munawara Untuk melaksanakan ibadah haji Ataupun umroh Amin Oke Itu dulu videonya Terima kasih Tidak tonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah Katamu dimaafkan Saya Pemirno Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!